Oke guys, jumpa lagi dengan saya dan kalian kita akan bahas Denny Sumargo yang ternyata dia bukanlah seorang Kristen. Ini buktinya. Gue baca dalam satu riwayat termasuk di Kristen dan juga di Kristen itu gak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu? Ada bro. Kan saya denger-denger malah di Kristen. Itu katanya kalau masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan kau masuk surga. Itu dokmak. Nonsense. Tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu, lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Ya dari obrolannya dengan pesulap merah, Denny Sumargo begitu percaya diri yakin mengucapkan statement bahwa di dalam Kristen tidak ada kepastian untuk masuk surga. Tidak jaminan masuk surga, masih 50-50 sekalipun orang itu katakanlah sudah Kristen atau sudah lahir baru. Dan inilah yang menunjukkan bahwa Denny Sumargo bukanlah seorang Kristen. Walaupun mungkin selama ini orang mengatuhi dia Kristen, tetapi dari statement seperti itu menunjukkan bahwa dia bukanlah seorang Kristen yang sejati, yang benar-benar memahami ajaran Yesus Kristus, yang benar-benar memahami ajaran Alkitab yang sesungguhnya, mungkin dia juga belum baca sampai habis itu Alkitab. Tetapi dengan berani dia mengeluarkan statement yang menentang segala doktrin yang ada di dalam Alkitab. Ya makanya saya ingin membahasnya. Nah saya ingin tunjukkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa ajaran Alkitab mengatakan bahwa siapa yang percaya kepada Yesus, pasti masuk surga. Bahkan tidak dibutuhkan satu perbuatan baik pun untuk seseorang itu bisa masuk surga. Karena di mata Tuhan perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Kita diselamatkan karena kasih karunia melalui iman, bukan hasil usaha dan perbuatan kita. Kita diselamatkan karena Tuhan yang baik kepada kita, bukan kita yang baik. Kita hanya diminta untuk percaya diselamatkan karena kasih karunia melalui iman. Itu tercatat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 yang mungkin belum pernah dibaca oleh Dini Sumargo. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Sesuatu yang tidak layak kita terima tapi diberikan kepada kita yaitu surga. Pengampunan dosa hidup yang kekal. Karena Tuhan yang baik, bukan kita yang baik. Apa bagian kita yang perlu kita buat? Iman, percaya untuk menerima tiket masuk surga. Tidak dibutuhkan perbuatan baik. Karena tidak cukup perbuatan baik. Cukup oleh iman, percaya. Itu yang pertama ya. Kemudian ayat yang lain di dalam Roma pasal 10 ayat 9-10. Disitu dikatakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa alat yang membangkitkan dia dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Hanya cukup mengaku dan mulut percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Detik itu juga kalau kamu dipanggil Tuhan masuk surga. Karena kasih kerunia melalui iman. Nah contohnya siapa? Contoh dalam Alkitab itu adalah seorang penjahat di samping kanan Yesus waktu di Golgota di puncak Golgota. Ketika Yesus disalibkan di kiri kanannya ada dua penjahat. Yang sebelah kiri menghina Yesus. Yang sebelah kanan berkata demikian dalam Lukas 23.42-43. Lalu ia berkata penjahat itu Yesus ingatlahkan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi si penjahat ini tidak pantas diselamatkan bahkan dia sudah menerima ganjarannya mati disalib seperti itu. Tetapi hanya dengan berkata Yesus ingatlah aku mengaku dan mulut percaya dalam hati. Maka Yesus berkata gak usah tunggu nanti. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus atau di sorga. Itulah yang membedakan kekristianan. Dengan yang lain ada kepastian keselamatan. Yesus berkata akulah jalanan kebenaran kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak ke sorga kecuali melalui aku. Yesus bukan penunjuk jalan. Dia itu jalan sendiri. Jalan itu sendiri. Dia bukanlah pengajar kebenaran. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia bukanlah penunjuk kehidupan. Dia adalah kehidupan itu sendiri. Jadi maafkanlah Denny Sumargo karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Dan orang Kristen baca Alkitab dengan baik-baik supaya tidak mudah terkecoh. Semoga bermanfaat. God bless.